Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Dalam video pembelajaran kali ini Pada kali ini, saya akan membuat video yang berdasarkan dari buku Os 7 Curriculum 2013 Revisi 2017 Materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi mengenai bab 2 Silahkan dipersiapkan dulu bukunya halaman 33 Bab 2 ini boleh judul Norma dan Keadilan Untuk memulai materi kali ini, silahkan kalian bisa lihat gambar 2.1 Mengenai siswa yang menyeberang menggunakan zebra cross Di atas gambar tersebut disebutkan, mari kita bersama-sama patuhi Norma Kira-kira apa sih pengertian Norma? Kalian mungkin sudah tahu, kalian mungkin sudah bisa menyimpulkan apa itu Norma Ya, Norma secara sempit itu dikatakan sebagai aturan Norma juga dapat diartikan sebagai aturan ataupun ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat Kemudian aturan-aturan tersebut dipakai sebagai panduan, patanan, dan pengendali tingkah laku masyarakat Karena memang banyak di antara kita yang belum taat terhadap Norma Contoh nih, di jalan Terutama di jalan-jalan kota besar Kita bisa menyaksikan ke sumar hutan penggendara mobil yang saling berebut jalan Mereka kadang-kadang melanggar aturan-aturan lalu lintas Nah, melihat kejadian tersebut Apakah pelanggar aturan tersebut akan dibiarkan? Atau bahkan kalian sendiri akan ikut melanggar aturan tersebut? Sebagai generasi penerus bangsa Kita seharusnya dapat memahami apa itu Norma Dan bagaimana Norma itu diperlakukan dalam masyarakat? Sebetulnya manusia itu pada dasarnya mempunyai dua kedudukan Yaitu kedudukan sebagai makhluk sosial dan kedudukan sebagai makhluk individu Sebagai makhluk sosial Manusia selalu membutuhkan orang lain Oleh karena itu Manusia akan tergabung dalam satu kelompok manusia Untuk mewujudkan keinginan dan harapannya secara bersama-sama Akan tetapi di sisi lain Manusia sebagai makhluk individu juga memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan Nah, perbedaan-perbedaan kepentingan tersebut Dapat menimbulkan adanya perselisihat, perkecahan Bahkan menjurus ke arah terjadi kekacauan Oleh karena itu Untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan tersebut Diperlukan suatu aturan-aturan dalam mengatur perjaulan hidup di masyarakat Seperti yang sudah tadi kita singgung di depan Norma itu merupakan aturan yang mengatur kehidupan warga masyarakat Dimana aturan-aturan tersebut dijadikan sebagai panduan dalam mengendalikan tingkah laku masyarakat Sehingga tercipta kehidupan yang tip, aman, dan teratur Norma-norma tersebut dapat dibedakan menjadi empat macam Yang pertama, norma kesusilaan Yang kedua, norma kesopanan Yang ketiga, norma agama Dan yang terakhir, yang keempat, norma hukum Jadi, kita bahas materinya satu persatu Yang pertama, bagian A, yaitu norma kesusilaan Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia Jadi, aturan-aturan tersebut berasal dari suara hati nurani yang dimiliki oleh manusia Yang selalu mengatakan kebenaran dan tidak dapat dibohongi oleh siapapun Suara hati nurani manusia tersebut akan selalu mengarahkan kepada hal-hal kebaikan Sebagai contoh, seseorang tidak akan mungkin mengambil berkumpet seorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum Karena dia tahu bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan Aturan norma tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa Untuk selalu mengarahkan kepada kita selalu berada pada jalan kebenaran Adapun disansi bagi seseorang yang melakukan norma kesusilaan akan menimbulkan perasaan menyesal Perasaan menyesal tersebut timbul karena perbuatan yang pernah dilakukannya adalah masalah Yang kedua adalah norma kesopanan Norma kesopanan adalah aturan yang berhubungan dengan pergaulan hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari Aturan ini mengatur perilaku-perilaku mana yang pantas dan perilaku-perilaku mana yang tidak pantas Ataupun perbuatan yang sopan apapun tidak sopan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan Yang aturan tersebut sebelumnya telah disepakati oleh kelompok masyarakat Ataupun aturan-aturan mengenai Tata bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan sebagainya Contoh penerapan norma kesopanan ini kalian bisa lihat pada gambar 2.4 Yaitu ketika siswa dan siswi sedang bersalaman kepada bapak ibu gurunya di sekolah Ataupun aturan ketika akan bertemu ke rumah orang lain, kita itu yang pertama harus dilakukan adalah Mengetuk pintu dan mengucapkan salam Ada pun sanksi terhadap pelanggar norma kesopanan dapat berupa pengucilan Tidak disenangin sama orang, dicemo'oh oleh masyarakat Contoh itu diomongin sama orang Contohnya nih, kalau kan biasanya kalau kita ngelewatin orang Terus kita kan bilang permisi punten gitu kan Kalau orang yang gak punya norma kesopanan itu hanya lonong aja lewat Biasanya itu yang jadi omongan dari masyarakat Dibilangnya, eh kita hayam ngelewat Kita lanjutkan ke norma yang ketiga Norma yang ketiga adalah norma agama Norma agama adalah aturan-aturan yang bersumber dari Tuhan Tuhan yang dimaksud disini dalam arti yang luas ya Aturan-aturan yang diwahyukan dari Tuhan ini sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing Seperti yang bisa kita lihat pada gambar 2.5 Umat beragama sedang melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing Yang di bagian A umat Islam Yang di bagian B umat Kristen Yang di bagian C umat Hindu Yang di bagian D umat Buddha Dan yang di bagian E umat Kauhucu Contoh norma agama disini Itu akan memposisikan sebagai umat Islam Itu dengan melaksanakan sholat Kuasa, berjakat Dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Dan menjauhkan diri dari segala larangan apa yang dilarang oleh Allah Sebagai warga negara yang maat dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pada pasal 29 Berhubungi Galera berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa Pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia Tergantung pada agama yang dianutnya Seperti Seperti Mengislam sumber Aturannya berada pada Al-Quran Dan hadis Nabi Muhammad SAW Dan orang yang beragama Kristen dan Katolik Aturan hidupnya adalah berpegang kepada Alkitab Umat Hindu pegangan hidupnya bersumber pada Pada Dan Tripitaka menjadi kaidah pegangan hidup menganut agama Buddha Serta Tapsuci Komocu adalah Susi Wuji Seperti yang tergambarkan pada gambar 2.6 Sebagai warga negara Indonesia yang baik Dan menghargai Di nekatung leuka Kita harus berperilaku rukun antar sesama umat beragama Ada pun sanksi bagi pelanggar norma agama Ada pun sanksi bagi pelanggar norma agama Adalah perbuatan dosa Sehingga pelaku yang melanggar akan mendapatkan sanksi dan siksaan dinarakan Nama yang terakhir adalah norma hukum Norma hukum adalah peraturan mengenai peringkat laku manusia Dalam pergaulan masyarakat Yang dibuat oleh badan-badan resmi negara Serta bersifat memaksa Sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum Harus wajib ditaati oleh masyarakat Dalam kehidupan sehari-hari Aparat penegang hukum Seperti polisi, jaksa, dan hakim Dapat memaksakan seseorang Untuk mengenaati peraturan dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum Untuk pelaksanaan norma hukum ini Adalah seperti Membayar pajak Menaati aturan lalu lintas Dan lain-lain Yang memaksakan ini Dibuat untuk menciptakan ketertiban Dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat Nah, Indonesia adalah negara yang melaksanakan norma hukum Hal tersebut dapat kita lihat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 Yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum Oke, selesai sudah materi pembelajaran kali ini Semoga apa yang disampaikan bisa dapat dipahami Dan tetap istiqomah menjadi pribadi yang baik Mungkin itu dari saya Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai Sampai bertemu di perutemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton